Rusaknya Drainase yang disinyalir akibat pembangunan yang asal-asalan ini sudah berlangsung cukup lama namun tak kunjung mendapatkan perhatian dari dinas dan instansi terkait. Salah seorang warga sekitar Amy mengaku kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir terutama saat digenang banjir pada akhir tahun 2018 lalu. Dirinya mengaku akibatnya warga sekitar merasa sangat khawatir terutama kemungkinan insiden rubuhnya Drainase. Apalagi akibat kondisi ini terjadi abrasi yang dapat membahayakan lingkungan warga yang berada tak jauh dari lokasi Drainase yang rusak. Warga berharap dinas dan instansi terkait dapat segera melakukan perbaikan sehingga tidak lagi mencemaskan warga. Yogi Sasta dan Khairunas melaporkan.